Halo, saya Christian Darma. Oke, di topik kali ini saya mau bahas tentang Major Scale Can Be Fun. Kenapa saya bikin topik ini sebetulnya? Ini karena ada banyak teman-teman yang cerita ke saya, mereka curhat lah. Jadi mereka cerita kayak, Mas, saya itu kayak butuh upgrade, main. Saya harus latihan apa ya? Karena saya itu cuma tahu Major Scale doang gitu. Dan yang cerita ke saya kayak gini, banyak orang gitu. Jadi solusinya gimana ya? Apa saya mesti latihan skill-skill yang lain? Apakah saya mesti latihan apa supaya bisa upgrade? Soalnya bosen nih cuma tahu Major Scale lah. Makanya akhirnya saya memutuskan, Oke, saya bikin video ini deh. Sebenarnya kenapa Major Scale itu bisa menjadi fun? Sebenarnya bisa banget. Asalkan kalian tahu gimana makanya, terus dengan maksimal, terus udah itu tahu cara latihan yang seru gimana gitu. Oke, ini bahasan ini akan saya mulai dengan teori-teori basic ya mungkin. Jadi kayak gini, kalau ada pertanyaan, perlu apa enggak tahu skill-skill yang lain? Sebenarnya perlu gitu, supaya untuk menambah wawasan kalian juga, terus udah itu kalian tahu bunyi-bunyi yang lain, in case of memang kalian pengen pakai skill itu atau pengen ngelatih skill itu. Sebab skill-skill itu kalau misalnya mau dipakai dengan baik, kalian harus benar-benar latihan dengan baik gitu. Karena skill itu bukan semata-mata cuma menghafalkan posisi, tapi menghafalkan bunyinya. Jadi otomatis kalian dengan hafal bunyinya, kalian harus bisa mapping fingerboard-nya sampai hafal gitu. Oke, ini seperti kita tahu, skill-skill basic itu yang maksudnya yang ada, itu adalah Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. Oke? Nah, kenapa saya mau bahas major skill doang? Karena major skill itu sangat umum, maksudnya semua orang familiar dengan skill ini gitu. Dan skill ini termasuk, kalau kalian tanya, apa skill yang saya paling suka gitu? Ya, sebenarnya Ionian gitu. Major skill, kenapa? Karena saya paling familiar dengan bunyinya. Sehingga saya bisa maksimalin untuk pakenya gitu. Nah, ini saya mau jelasin latihan-latihannya, biar menyenangkan. Akan saya bagi-bagi beberapa, ini menurut pendapat saya ya, dan menurut apa yang saya lewatin. Ada beberapa step yang membuat latihan ini, dan skill major ini bisa sangat menyenangkan nantinya gitu. Oke, yang pertama kita latih itu, anggap lah kita main di nada dasar G ya. Kita main di G. Jadi yang pertama harus kalian lakukan, sorry, yang pertama harus kalian lakukan, itu adalah mapping fingerboard. Jadi menghafalkan tangga nada major ini di semua posisinya. Sebetulnya kan kalian sudah hafal bunyinya. Nah, tinggal ngebiasain sama muscle memory-nya gitu. Dan kalian melatih ini di 12 kunci. Maksudnya main di mana aja, mesti hafal. Nah, ini contohnya gimana latihannya? Contohnya gini deh. Misalkan, saya pasang klik, metronom segini. Nah, kita mainin skill G. Mayor ini, random aja. Seperempat ikutin klik, tapi maksudnya posisinya random aja. Jadi yang penting kalian, kayak jalan terus aja sambil ngafalinnya. Contohnya gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 oke ngerti maksudnya jadi itu main random aja semata-mata untuk menghafalkan kalian udah hafal bunyinya menghafalkan muscle memory-nya tangannya jadi supaya ke fretboard kemana aja tuh udah udah hafal nah itu kalian latih itu kan misalnya di G kalian latih nanti di F di bass di C di mana aja supaya hafal nah ini step pertama yang mesti kalian lakukan sebelum lanjut ke latihan berikutnya oke ini saran saya kalau misalkan kalian latihan ini 10-15 menit sehari paling nggak ya itu saya rasa sebulan juga udah hafal kok gitu cuma kadang-kadang memang latihan ini awalnya memang agak membosankan tapi ini berguna banget kalau misalnya kalian jalanin ini ini sangat berguna banget oke yang kedua yang apa saya mau kasih metode latihannya itu adalah creating phrase nah ini yang sangat menarik ini yang membuat major scale itu bisa nantinya sangat menarik creating phrase itu maksudnya membuat kalimat terutama untuk konteksnya improvisasi dan melodi jadi disini saya mau jelasinnya pakai satu progression 251 di G berarti chord-nya adalah A minor D7 dan G mayor nah itu satu bar satu bar nah ini saya bikinin dua phrasing ya buat buat kalian nah ini contohnya ini bener-bener kalian bebas banget bikin phrasing ini nah ini saya akan bikin phrasing jumlahnya ada 9 ketuk 9 note itu di atas progresi ini kita bikin dengan scale mayor ini tadi kita udah latihan ngafalin ini nah udah itu note-nya bebas aja yang penting ikutin major scale-nya sekarang kita coba itu latihannya bisa double nantinya yang kalian dapat ngafalin major scale-nya dan latihan bikin phrasing-nya oke saya contohin apa maksudnya ya bikin phrasing oke ini phrasing-nya saya bikin ini phrasing notes per 8 jadi ada 9 note jumlahnya jadi seumpama temponya 1 2 3 4 ta 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 oke jadi phrasing-nya seperti itu ini kita coba aja ya dan note-nya saya akan random aja mainin tapi berdasarkan scale G karena ini progresinya 251 di G nada dasarnya di G jadi sebetulnya kita bisa ngikutin nah gunanya kalian tahu scale yang lain itu misalkan kalian mau mainnya ngikutin chord-nya nah itu bisa pakai scale-scale yang lain cuma ini kan kita mau bahas gimana caranya kita bisa tetap pakai scale mayor tapi menarik gitu membuat melodi atau improvisasi menjadi menarik gitu kan oke ini saya play dulu ya oke ini chord-nya 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1 pressing-nya saya bikin ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta oke Okay? Jelas maksudnya? Jadi, sebenarnya kalau bisa dibilang, yang membuat menarik itu phrasingnya sebenarnya. Kalau untuk melodi dan improvisasi, oke, note memang berpengaruh, tapi bisa dibilang 50% dan 50%. Phrasing atau kalimat itu sangat menentukan untuk membuat itu jadi menarik. Itu sebenarnya kan tetap aja main di game mayor doang, saya nggak pindah-pindah ke mana-mana. Cuma saya bikin phrasingnya supaya bisa jadi menarik gitu. Jadi, phrasingnya kayak gitu tadi kan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke? Nah, ini saya bikin satu phrasing lagi. Jumlah note-nya, yang ini lebih sedikit. Jadi, jumlah note-nya cuma 6. Jadi, phrasingnya sama-sama 1 per 8. Jadi, bunyinya seperti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunyinya tek-tek-tek. Tek-tek-tek. Oke? Kita coba, kayak tadi lagi saya akan main random di scale mayor ini. Tapi saya pakai phrasing ini ya. Dengan chord ini. Kita coba ya. Terima kasih telah menonton! Oke? Kalian nangkep ya? Maksudnya? Ini phrasingnya beda lagi. Jadi, yang pertama phrasingnya tat, 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 tat. Oke, ini saya bikinnya tat, 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 1. Tat, tat, tat. Oke? Nah, itu apa? Dengan latihan kayak gini kita bisa sekaligus ngelatihan latihan space. Jadi, latihan ngasi space tiap apa? Tiap melodinya gitu. Sekaligus latihan ngafalin major scale itu. Nah, bisa juga kalau mau yang pertama sama yang kedua bisa kalian gabung. Nih, saya kasih contoh ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke? Dapatkan kalian kira-kira gambar bayangannya. Jadi, ini memberikan ide nantinya. Jadi, kalau kalian sering bikin-bikin kayak gini ini kan bisa kalian bebas sebetulnya bikin mau disperlapan bahkan nanti bisa dijadiin seper-16 juga gitu. Misalkan ya, saya kasih contoh aja kalimat yang sama ini saya mainin jadi seper-16 misalnya. Sampai jumpa. Oke, lengkap ya maksudnya ya? Nah itu sebenarnya latihan kayak gini-gini itu melatih kalian membentuk kalimat yang asik gitu Jadi sebenarnya ini menentukan banget walaupun kalian cuma pakai major scale Kalau misalkan kalian punya phrasing yang baik gitu Itu akan membuat melodinya lebih bagus atau membuat improvisasinya lebih bagus gitu Oke ini topik yang kedua ya tentang phrasing Saya baca dulu, creating phrasing yang tadi Nah yang ketiga itu latihannya adalah adding flavor Maksudnya adding flavor itu kita akan mengasih rasa yang beda di major scale itu Gimana caranya kalau menurut pengalaman saya, saya seneng banget pakai chromatic scale Buat teman-teman yang nggak tahu chromatic scale, chromatic scale itu naik setengah terus jarak ya Jadi misalkan major scale Kalian mainin note yang diantaranya aja semua Kita akan gabung major scale itu sama chromatic ini Jadi kita adding flavor misalkan saya contohnya Kalimat yang tadi kita bahas Misalkan Itu kan, itu masih di scale-nya semua kan Nah ini saya akan tambahin note chromatic diantaranya Jadi misalkan Oke ada ininya Terus misalkan Jadi kita adding flavor di major scale itu Ini saya kasih contoh ya Misalkan Ini saya akan mainin kalimat Phasing pertama sama kedua tadi Saya gabung ya Terima kasih telah menonton Nangkep ya maksudnya ya Jadi sebenarnya di scale G mayor tadi itu Kalian tambah-tambahin aja note-nya yang diantaranya Yang diantaranya scale itu Itu buat adding flavor Jadi membuat scale itu lebih menarik Jadi sebetulnya kita Orang akan dengernya kayak Wah itu scale apa ya Padahal sebetulnya kita Cara kita berpikir Kita cuma mikir major scale Cuma kita adding flavor Note-note diantaranya itu pak Kayak chromatic scale itu Nah itu nanti Saya kasih contoh ya Ntar Ini yang terakhir Yang mau saya bahas Adalah Ini sebetulnya Ini sebetulnya Mungkin kalian pernah denger Atau belum pernah denger Ini saya mau ngasih tau Tentang adding swing feel Kalian pasti ada yang udah pernah denger Ada yang belum pernah denger Ada yang udah pernah denger Ada yang belum pernah denger Swing feel itu apa Orang suka bilang Oh ini enaknya swing feelnya Oh ini swing feel Apa sih swing feel itu sebetulnya gitu Ini saya mungkin gak akan jelasin Kalian pake bahasa musik Yang ribet kalian mungkin Wah ini triplet atau apa Saya kasih logika gampangnya aja ya Membedakan Apa Straight feel Sama swing feel oke Itu seperti ini Ini Adalah Seperti kalian bayangkan Kalian naik kendaraan Dengan jalan seperti ini Kebayangkan rasanya Ini di visual aja udah keliatan kan Kebayang Nah ini straight feel Rasanya kayak gini Apa yang kalian rasain tuh kayak gini Moodnya Jadi bener-bener Udah Apa ya Straight aja udah Lurus aja gitu Gak ada ini sama sekali Bisa kebayang ya visualnya Nah sedangkan swing feel itu Rasanya seperti ini Kalian kebayang naik kendaraan Kalau jalannya kayak gini kan Pasti lebih ngayun kan Lebih Kalian bayangin ini aja deh Orang main ayunan Pas didorong Kalian liat motion ya kan Gerak ya Nah itu apa yang kalian rasain tuh Apa Dengan Dengan yang kalian mainin tuh Bayangin rasanya kayak gitu Saya akan kasih contoh Simple Kalau kita main straight feel Sama main swing feel Ini pasti kalian kebayang nih Ini saya main Bebas aja ya Supaya kalian kebayang aja Ini kalau straight tuh Lurus aja Kalau swing feel mainnya Kebayang sama kalian Maksudnya kayak apa Yang straight sama yang swing feel Nah ini penting banget Soalnya adding swing feel ini Membuat Kayak lebih Apa ya Tapi Jangan salah kaprah ya Nggak semua swing feel ini Bisa dipakai di semua musik Baik solo maupun Bikin bassline Maupun apa Rasanya enak semua lagu Dibikin swing feel Nggak juga gitu Kayak kalau kalian main metal Yang nggak bisa di swing feel Itu memang harus straight Yang enak kayak gitu Karena Musiknya emang seperti itu Atau musik pop yang bener-bener plain Atau musiknya agak alternatif gitu Yang Nggak bisa dibikin swing feel Malah nggak enak gitu Ini misalnya Kalau kalian main swing Pasti Main musik-musik funk Nah yang Yang kayak gitu-gitu Nah itu kalian butuh Untuk Bikin supaya lebih Apa ya Benak gitu Di adding swing feel Nah itu Untuk Kalimat yang tadi Kita udah bikin Ini saya coba mainin Pakai swing feel ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nangkep kan maksudnya Jadi Ada apa ya Lebih Kayak lebih hidup gitu aja Gitu Nah Kira-kira Menurut saya nih Latihan ini Yang membuat kalian nantinya bisa Lebih Nggak bosen Atau Lebih nggak stuck Dengan major scale itu doang Gitu Kalian akan bisa lebih explore Gitu Karena apa Karena Kalian misalnya kayak Udah ngehafalin tadi Latihan pertama Udah hafalin fretboardnya Coba bikin refreshing-fressing Tulis-tulis Misalkan Oh ini gimana ya Berapa note Ilang-ilangin Note-nya Cobain mainin Udah itu coba Apa Cari-cari Adding flavor-nya Yang enak Dimana ya Misalkan gabung Chromatic sama Major scale tadi Supaya bunyinya lebih Misalnya daripada Bunyinya misalnya yang umum Cuma Kalian bisa Jadi ada lebih Nah itu Sebenarnya ya Mungkin kalau kalimat Phrasing itu Bisa kalian dapat Untuk cokebole-nya Mungkin kalian bisa ngulik Solo-solonya orang Atau ngulik Bass line-nya orang Dan harus dicoba-coba Nanti lama-lama nemu tuh Yang nyaman buat kalian Yang kayak apa Gitu Nah ini Nanti saya akan Kasih contoh Saya main di atas Progresi ini Saya akan Coba Improvisasi Basic aja ya Jadi saya akan Nge-build dari Phrasing yang tadi Sudah kita bahas Terus dengan Scale basic Major tadi Terus nanti Lama-lama saya akan Nge-build solonya Mulai dari situ Naik-naik terus Dengan Adding flavor-nya juga Nambah Scale chromatic Di dalam Major scale itu Nah kurang lebih Biar kalian Kebayang itu Bunyinya kurang lebih Kayak apa Ketika Pas kita improvisasi Oke Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton